Hai selamat berjumpa kembali bersama artek channel nah teman-teman kali ini saya akan mencoba membongkar BLDC u-win play ya seri blue wheel ya Nah jadi BLDC ini kemarin datang ya dan membawa controller potol M100 ya jadi pemilik itu minta settingin BLDC ini dengan controller potol ya Nah karena keluhan awal dipakai sama pemilik bahwa motor ini terjadi gerdeg ya dan apaan matuh suaranya ada yang aneh katanya nah mungkin dikira kontrolernya yang bermasalah gitu maka beliau memesan potol M100 untuk mengganti dan upgrade controller nya Nah setelah dibawa kemari ya ternyata kita cek bahwa kalau di cek dari pengukuran manual gulungan itu terlihat normal saja gitu ya kemudian hole sensor di tes juga bagus ya tetapi ketika disetting menggunakan controller potol ini settingannya belum ketemu gitu padahal setelah settingan tersebut saya coba aplikasikan parameternya itu dengan u-win play yang lain gitu Nah kalau di u-win play yang lain itu berjalan dengan normal itu tapi pada motor ini settingan tersebut itu tidak normal gitu jadi ketika gas bukaannya setengah ke bawah atau dari bawah sampai setengah itu normal mutarnya itu tapi setelah gasnya di tarik lebih dalam lagi atau kecepatannya tinggi nah terjadi vibrasi ya gitu nah kemudian saya coba eh ganti controller gitu ya karena memang untuk potol itu settingannya agak sedikit rumit gitu ya gitu saya pikir mungkin settingan saya yang belum eh pas dengan BLDC ini akhirnya saya keluarkan eh nanjing part drive ya eh saya coba di auto-end ya untuk controller dan motor ini nah udah ketemu nah tapi kendalanya sama gitu jadi ketika putaran dari bawah ke menengah itu normal mulus tetapi setelah tarik gas lebih dalam lagi dalam kecepatan yang tinggi terjadi vibrasi juga sama gitu jadi kasusnya tuh sama ketika menggunakan controller asli bawaan dan juga ketika menggunakan controller potol dan ketika juga menggunakan controller nanjing gitu ya jadi saya meyakini bahwa ada sesuatu hal di dalam bel DC ini gitu tapi eh sesuatu tersebut belum kita ketahui karena berdasarkan pengecekan analog ya baik itu sensor bagus semuanya kemudian hambatan ketiga gulungan pas itu juga sama gitu ya eh di angka 0,4 sampai 0,35 lah 35-04 ohm dan induktansinya pun juga gajuh beda gitu ya Nah di sini yang membuat bingung ya gitu maka dari itu saya akan coba pastikan akan melihat lebih dalamnya gitu ya saya akan coba bongkar secara manual ya tapi akan saya coba dulu nih secara manual apakah bisa atau tidak ya kalau memang tidak bisa ya udah kita cari yang memiliki hidrolik ya pres hidrolik oke Oke saya akan coba perisiakan dulu untuk pembongkaran ya selamat menikmati 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 Oke teman-teman jadi ini perjuangannya ya Jadi seperti ini dalemannya Hai ah ini kalau diperhatikan untuk magnet sepertinya bagus semua ya Oke magnet bagus semua teman-teman tinggal melihat gulungannya ya Hai 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 selamat menikmati oke teman-teman jadi kalau diperhatikan ini gulungan ya nih jadi disini warna emailnya itu ada yang hitam ada yang kemerah-merahan ya nah ini juga sama ini udah ada peang ya gitu nah ini juga sama ada peang ya nih peang-peang jadi nggak hitam mulus gitu ya hingga kuning dan merah gitu nah ini juga gitu ini nah seperti ini teman-teman nah ini ada yang gosong seperti ini jadi memang secara kasat mata ini terlihat udah mulai pudar warnanya jadi motor ini tertulis spek di body itu 48 volt sementara pada molis pengguna itu menggunakan baterai 72 volt gitu jadi seperti ini ya ini nah jadi kalau menurut saya sepertinya sepertinya apa namanya kadar dari tembaga atau gulungan ini udah mulai pudar ya gitu sehingga menyebabkan di putaran tinggi itu dia gerdeg-gerdeg gitu nah kasusnya itu bukan hanya pada controller potol ya karena kemarin waktu saya setting potol itu sangat sulit banget sampai seharian penuh gitu itu gak dapet-dapet gitu nah akhirnya saya coba menggunakan controller nanjing ya dengan fitur auto learn gitu di nanjing pun sama dia agak dapet gitu jadi putaran bawah sampai menengah itu bagus tapi putaran tinggi ini terasa vibrasi gitu jadi kesimpulannya dari tiga controller yang digunakan gitu dan kasusnya sama nah kesimpulannya mungkin nilai dari hambatan atau impendansi atau induktansi dari guluan ini sudah berubah ya ya kemungkinan mau tidak mau ya digulung-gulang gitu ya biar mendapatkan performa yang baik gitu karena hole sensor itu ketika dicek dan dites aman bagus ya tidak ada yang rusak gitu oke teman-teman jadi saya akan coba konsultasikan dulu sama pemilik apakah mau digulung-gulangkah atau seperti apa ya 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 ya